Sotara Port Prof Kalbar ke-12 tahun 2018 masih berlangsung pada Kami Semalam. Tim Putra dan Putri Kota Pontianak berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara. Pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat ke-12 tahun 2018 terus bergulir. Dari ajang final Putsal yang berlangsung di kawasan Gorpang Suma, Tim Putri Kota Pontianak berhasil menjadi juara. Kemenangan ini didapat usai menaklukkan perwakilan dari Kabupaten Mempawah dengan skor telak 10-1. Sementara dalam perebutan tempat pertama, Futsal Putra juga tersaji laga yang sangat seru. Pertandingan mempertemukan Kota Pontianak dengan Kabupaten Ketapang. Di babak awal, Pontianak berhasil memimpin dengan skor 2-0. Setelah turun minum, Ketapang mulai bermain menyerang dan mampu membuat skor berubah menjadi 2-1. Namun ketangguhan pemain Pontianak tidak terbendung. Terbukti jelang akhir laga, tim kembali mencetak angka terakhir dan membuat papan skor berubah 3-1. Hingga akhir pertandingan, tidak satupun gol tercipta. Dengan angka ini, Kota Pontianak beruntun menyebet dua gelar kemenangan, tim Putra dan tim Putri sekaligus. Saya ucapkan terima kasih banyak pada PSSI Kota Pontianak yang mendukung penuh dari segi apapun sehingga tadi hasilnya sangat maksimal. Saya sangat puas dengan hasil hari ini. Hasil pertandingan ini sebenarnya sudah menjadi yang agak terbaik buat kita. Hanya tadi kita targetkan pas sebelum-sebelumnya karena kita yakin dengan pemain-pemain kita tapi ternyata menghadapi Pontianak mereka punya defense bagus kemudian mereka punya pola permainan yang bagus anak-anak kita dibingungkan jadi ya hasilnya seperti itu. 1-3 saya pikir angkanya cukup wajar sebelumnya pertandingan digelar untuk memperbutkan medali perunggu tim Putri Kabupaten Ketapan berhasil menjadi juara ketiga sedangkan untuk kategori Putra posisi juara ketiga diraih oleh wakil dari Kabupaten Mumpawah Dion Sekiawan, Kompas TV Pontianak